Intro Sebelum melepas jabatannya, mantan Bupati Masnah Busro menitipkan kepada penjabat Bupati Morjambi, Bahyuni Deliansyah, terkait dengan pejabat yang belum mendapat jabatan. Hal ini membuat penjabat Bupati Bahyuni harus mengevaluasi lagi jabatan mana yang cocok dan pas, sesuai dengan kemampuan pejabat. Sehingga perlu waktu mengevaluasi yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahyuni Deliansyah mengatakan saat melakukan rapat dengan OPD terkait, sempat menanyakan kepada Kepala Badan Pegawai daerah Morjambi, terkait dengan jabatan yang masih kosong. Di antaranya, Sekretaris Dewan yang saat ini masih menunggu SK dari Kementerian terkait, dengan Zakaria yang ditunjuk sebagai Sekuan yang menjabat sebagai Kepala Dukcapil, Dinas Peternakan dan Perkebunan Gemasi PLT, dan beberapa jabatan yang nanti bakal kosong ditinggal oleh pejabat pensiun, serta ada 5 jabatan saat ini dalam proses lelang yang berlangsung. Terkait hal tersebut, beberapa jabatan yang kosong nantinya akan ada rapat tertutup, bersama dengan Kepala BKD dan staf ahli, dan juga asisten untuk melakukan evaluasi. Menjadi catatan saya, jadi Ibu Masna dan Bapak Bambang itu menitipat ke saya, ada Bapak Perjabat yang sampai hari ini belum mendapatkan tempat, nanti saya akan bicara dengan Tim Bapak Perjabat, melihat kita ada polasi dulu, kita ada polasi 6 bulan terdepan, kalau memang ada tempat, sesuai dengan arahan Ibu Masna dan Bapak Bambang, pasti saya jalankan. Moro Jambi, Loadri Aprildo, Bungu TV